Intro Para pemirsa dan teman-teman sebangsa dan setanah air Kembali bertemu dengan saya, Sukeng Sarihati Dalam acara forum Sukeng Sarihati Yang merupakan kerjasama Sukeng Sarihati Sendiket dengan Televisi Republik Indonesia Para pemirsa untuk episode ini Dengan sengaja saya menyelipkan di tengah-tengah kesibukan dan gemuruhnya Proses untuk pergantian damai dari pemerintahan kita melalui pemilu Saya ingin mengisi hal-hal yang barangkali tercecer Yang sesungguhnya itu termasuk elemen daripada bernegara Jadi sehubungan dengan tanggal 20 Mei itu adalah hari kebangkitan nasional Saya dengan sengaja ingin mengajak yang sibuk dalam rangka Ingin mengabdikan dalam rangka bernegara itu Tema kebangkitan nasional itu saya ajak kita semua berbicara mengenai Jadi judulnya bunyinya kebangkitan nasional Kebangkitan industri militer dan daya tempur TNI Agak serem memang temanya ini Tetapi siapapun yang mau masuk untuk bernegara Mau tidak mau hal ini harus sudah ada di benak Terutama para calon-calon pemimpin itu Karena kegiatan bernegara itu sekarang dengan Kedahsatan teknologi bisa terasa Di mana-mana Tapi sebelum itu saya mau menyapa dulu Para panelis yang saya undang Ini agak kelas berat Dan saya pasti berbahagia dan bergembira Dan senang bahwa undangan saya di respon dengan baik Yang pertama saya sahabat dulu Bapak Profesor Dr. Thomas Jamaludin Selamat datang Mas Thomas Mas Thomas ini adalah kepala lembaga Penerbangan dan antariksa nasional Jadi dojoh sudah antariksa ya Artinya kan outer space itu kan Yang berikutnya Ini anak muda yang Sudah beberapa kali saya ketemu Dan saya sejak ketemu pertama Saya sudah bilang saya harus mengundang lagi Bapak Jenderal TNI Buniman Selamat datang Terima kasih Kepala staf TNI Angkatan Darat Jadi nanti kalau bicara militer Saya kira sudah pasti akan mumpuni Yang berikutnya Karena kurang astrol Kalau untuk menemani bicara ini Saya enggak mengundang Bapak Nino Leksono Matatang Masino Selamat Selamat Seorang teman wartawan senior Pekerjaannya sama dengan saya Menulis dan segala macemnya ya Pak Nino ya Cuman dia astronom Dia enggak mengetahui bintang-bintang ini ya Jadi saya mau beri lighting sedikit ya Pak Bunimannya Pak Nino dan Pak Thomas ini dengan kedahsatan teknologi itu Seluruh elemen penegara itu sudah bukan rahasia lagi Transparan diketahui di setiap sudut Karena apa? Ada istilah baru Mas Nino Karena Mbah Google Jadi Mbah Google ini Siapapun Mau ini tadi saya menyiapkan profil Indonesia Dari Mbah Google saja Tidak usah mencari Kayak dulu jin apa Worship apa itu Yang dulu Tebal begini ya Ini Mbah Google saya Saya pecat Jadi Tidak hanya pilek Pilpres Parpol Kabinet DPR DPD Yang akan merupakan Unsur elemen Untuk penegara itu Tetapi juga kekuatan militer Ketahanan pangan Ketahanan pendidikan Ini semua Adalah elemen-elemen yang harus kita bicarakan Dalam perangkat penegara ini Nah saya mau ke Pak Kak Sat dulu ya Boleh Ini kan Pak Budiman Jadi ini Sudah waktunya Memang saya sengaja ini Pak Kak Sat Mengapa ini saya angkat Saya siarkan nanti persis tanggal 20 Senen Supaya si para yang Mengejar Mau jadi pemimpin ini Eh Selipkan ini di penak Anda-anda Ini kalau Supaya umum Ini kalau Kita punya ini Populasi kita Ini kan 250 juta Manpower Yang tersedia 129 juta Yang fit Untuk service Maksudnya untuk Itu 107 juta Yang mencapai Untuk Apa Umur Menjadi militer 4,4 juta Pertahunnya Ini semua Dan sekarang Standing army kita yang aktif 476 ribu Jadi It's too small for this Big country Berikutnya Nanti Saya minta para Pemirsa Tidak usah saya bacakan ini Klik aja Mbah Google Jadi ini Kalian saya mendidik Supaya Yang di klik Jangan calon-calon Presiden saja Tapi juga Manpower kita Kemudian Persenjataan kita Kemampuan Berperang kita Dan seterusnya Sebelum Saya kasihkan Karena Pak Pak Buniman dulu Kata orang Itu Savage Bacem Para film Kalau Mau Damai Kita harus siap perang Harus begitu Silahkan Pak Buniman Terima kasih Pak Sugeng Memang Dengan Total Populasi 251 juta Dan Aktif Personel Yang ada di Prone Line Itu 476 ribu Dan Di dalamnya Terdapat Tiga ratus Lima puluhan Ribu Army Saat ini Kita masih Beruntung Founding Fathers Kita Menetapkan Sistem Pertahanan Keamanan Kita Adalah Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta Sehingga Dimana TNI Dan Polri Sebagai Kekuatan Utama Dan Rakyat Sebagai Kekuatan Pendukung Kemudian Memang Di dalam Undang Undang Pertahanan Ditetapkan Juga Pendukungnya Itu Dalam Komponen Cadangan Dan Komponen Pendukung Juga Kalau Kalau Kita Lihat Dari Jumlah Ini Memang Sangat Minim Sekali Apalagi Kalau Kita Melihat Dengan Jumlah Alutsista Seperti Jumlah Tank Jumlah APC Kemudian Meriam Meriam Kita Roket Roket Kita Helikopter Kita Masih Sangat Terbatas Dengan Luas Areal Dan Jumlah Penduduk Yang Tadi Disampaikan Tetapi Ada Sedikit Kemajuan Mulai Tahun 2009 Sampai 2014 Ada Satu Perhatian Yaitu Dengan Memberikan Alutsista Yang Sedikit Lebih Modern Dan Lebih Baik Nah Persoalannya Adalah Bagaimana Kita Mempertahankan Dengan Jumlah Yang Serba Sedikit Ini Di Saat Ekonomi Kita Sudah Mulai Meningkat Nah Kalau Kita Lihat Anggaran Pertahanan Kita Masih Sekitar 0,84% Dari GDP Sedangkan Yang Normalnya 2% Dari GDP Sehingga Mungkin Pada Pemerintah Yang Pemerintahan Yang Akan Datang Perlu Memikirkan Dikala Kita Sudah Mulai Agak Kaya Maka Pertahanan Perlu Perlu Mendapat Perhatian Yang Cukup Besar Dengan Memberikan Anggaran Kalau Tidak Belum Sampai 2% Bisalah 1,5% Dari GDP Itu Mempunyai Arti Arti Yang Cukup Besar Untuk Membuka Mas Nino Jadi Intinya Ini Penduduk Yang Besar Negara Yang Begitu Luas Sekarang Itu Mengapa Ini Saya Angkat Karena Sekarang Ini Kalau Melihat Apa Itu Melihat Sukses Tidak Sukses Atau Membaca Suatu Bukan Melihat Neraja Dan Neraja Itu Sisi Kirinya Adalah Pasifa Sisi Kanannya Eh Aktifa Sisi Kanannya Pasifa Ini Kadang-kadang Kita Melihatnya Negara Kita Ini Lihat Sisinya Kanan Jadi Kayaknya Pasifa Melulu Eh Kanan Itu Jadi Beban Utang Ini Tidak Lihat Aktifanya Sekarang Gini Pak Sekarang BPP Kita Jadi Atas Dasar BPP Itu 1,2 Triliun Dolar Kita Sekarang Itu Nah Tadi Kan Pak Budiman Sudah Nyinggung Betapa Ini Kekuatan Militer Kok Baru Dikasihnya Itu Seperti Itu Padahal Mesinya Uangnya Punya Pak Cuman Polisinya Kebijakan Politiknya Yang Tidak Jadi 1,2 Triliun Dolar Kita Sekarang Ini Yang Dikelola Oleh Pemerintah Itu 1,8 1,8 Triliun Kemudian Ada Pindad Ada Seberapa Jauh Sebetulnya Yang kita Punya Iya Begini Pak Kasat Pak Sugeng Mas Thomas Dan Para Pemirsa Jadi Memang Ini Topik Yang Timely Tepat Waktu Untuk Kita Bahas Jadi Menjelang Datangnya Pemerintahan Baru Itu Kita Wajib Ingatkan Jadi Ada Tiga Hal Yang Saya Sampaikan Pertama Bahwa Kekuatan Atau Postur Sosok Negara Itu Didukung Oleh Empat Tadi Pak Sugeng Sudah Menyebut Tadi Jadi Memang Dia Itu Politiknya Itu Solid Ekonominya Baik Militernya Baik Militernya Kuat Dan Ipteknya Tangguh Begitu Nah Sekarang Kita Beruntung Seperti Pak Jendral Budiman Sampaikan Tadi Bahwa Sejak 2009 Itu Ada Walaupun Yang Bisa Diupayakan Itu Baru Yang Namanya Minimum Essential Force Jadi Secara Bertahap Kita Akan Sampai Nanti Tahun 2025 Itu Akan Mencapai Suatu Standar Nah Cuman Ini Agak Merisokan Dua Jadi Kondisi Kondisi Global Dan Kondisi Internal Kita Kondisi Global Itu Ada Kurang Pasti Pak Suka Ada Krisis Ekonomi Suka Ada Apa Yang Akibatnya Itu Berdampak Pada Internal Jadi Lalu Misalnya Saja Rupiahnya Itu Menjadi Tidak Sanggup Untuk Mengejar Alat Halutsista Itu Jadi Misalnya Beli Pesawat Tempur Satu Saja Itu Harganya Suka 60 Juta Dolar Begitu Nanti Beli Pak Budiman Berencana Membeli Helikopter Serang Begitu Berapa Harganya Tank Yang Main Battle Tank Itu Jadi Kalau Diukur Dari Sisi Rupiah Itu Kesenjangannya Luar Biasa Jadi Walaupun Sudah Dianggarkan Semula Ya Pak 150 Triliun Untuk 5 Tahun Sampai 2015 Itu Tapi Yang Memang Itu Hanya Hasil Yang Kecil Begitu Hasilnya Itu Ibaratnya Ekonomi Kita Itu Ya Ibaratnya Kecil Dalam Ekonomi Konsumsi Gini Tiap Kali Harus Beli Tempur Tempur Yang Harganya Itu 1 700 Milyar Beli Helikopter 250 Milyar Satu Begitu Nah Itu Dulu Pernah Ada Cerita Yang Agak Sedikit Membuat Kita Mengelus Dada Jadi Ketika Kemampuan Ekonomi Belum Kuat Seperti Yang Disinggung Pak Kasa Tadi Mengawai Jet Tempur Harki Pada Waktu Itu 300 Milyar Satu Uang 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 Dines Hanya 250 Ribu Begitu Atau Kira-kira Hanya 30 Ribu Perhari Jadi Ini Hal Yang Patut Kita Perhatikan Yang Terakhir Tadi Juga Bagaimana Ini Nanti Kedepan Ini Supaya Rencana Rencana Yang Sudah Disusun Dengan Baik Mencapai Minimum Essential Force Itu Bisa Terus Kita Lakukan Dengan Konsisten Tapi Juga Tanpa Melupakan Satu Dimensi Lain Bahwa Alutsista Alutsista Yang Kita Kejar Pemenuhannya Ini Modernisasinya Ini Itu Dihadapkan Satu Kondisi Lingkungan Keamanan Lingkungan Strategis Yang Sudah Berbeda Dimana Antara Lain Ancaman Perang Informasi Ancaman Perang Asimetri Begitu Itu Nanti Bisa Kita Diskusikan Lebih lanjut Tapi Paling Tidak Hal Ini Memberi Gambaran Konteks Mengenai Di satu Sisi Ada Masalah Eksternal Di satu Sisi Ada Program Untuk Modernisasi Kita Tapi Juga Ada Dimensi Baru Yang Menujul Sebelum Pak Thomas Pak Buniman Tolong Ditambah Ini Tadi Kan Mahal Keliatannya Kalau Beli Satu Pesawat Canggih Itu Sebegitu Mahal Kira-keras Kebijakan Apa Ada Shift Apa Indursi Dalam Negerinya Bisa Mengejar Enggak Untuk Mengganti Itu Kebetulan Dengan Adanya Undang-Undang Industri Pertahanan Maka Tuntutan Kedepan Kalaupun Kita Membeli Dari Luar Harus Dilanjutkan Dengan Transfer Of Technology Dengan Melakukan Offset Yang Akhirnya Pada Joint Production US Dollar Jadi Besar Negara Ini Malaysia Masih Singapur Sampai Sakit Gak Bakal Sampai Segini Kira-kira Kalau Kita Bandingkan Jadi Majunya Ini Bukan Main Sekarang Gak Mungkin Yang Maju Ini Representasinya Itu Yang Tadi Saya Bilang Kalau Parade Apa Namanya Itu Hari Ulang Tahun TNI Dimana Itu 1,2 Triliun US Dolar Itu Nah Coba Anda Cerita Kemampuan Anda Saya Bilang Industri Militer Atau Military Related Industri Itu Dimana Mana Juga Besar Itu Dan Kita Sudah Punya Pindar Punya PAL Punya PTDI Yang Negara Tetangga Tidak Ada Vietnam Memang Mau Beli Kapal Selam Apa Itu Dari Rusia Tapi Indonesia Dalam Negeri Kan Belum Ada Coba Pak Thomas Di Apa Itu Yang Tadi Itu Orang Orang Pandai Itu Maunya Jujur Jangan Diajari Jujur Gitu Loh Coba Cerita 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 Tempat Tempat Bisa Bikin Apa Terbuka Disini Tidak Ada Yang Larang Jadi Seperti Tadi Pada Awal Pak Ninok Menyebut Bahwa Kekuatan Suatu Negara Itu Empat Unsur Tadi Politiknya Kemudian Ekonominya Militernya Dan IPTEC Nah IPTEC Ini Menjadi Sekarang Ini Menjadi Kekuatan Yang Dapat Dikatakan Sangat Signifikan Karena Dengan IPTEC Itu Kita Mampu Dengan Daya Tahan Sendiri Karena Kita Mempunyai Kemampuan Untuk Mengembangkan Jadi Bukan Dalam Kontek Alutsista Ini Bukan Sekedar Alutsista Yang Membeli Tapi Harus Alutsista Yang Kita Kembangkan Sendiri Nah Lapan Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional Ini Amanatnya Itu Sebagai Lembaga Litbang Sebagai Lembaga Litbang Yang Sekarang Diperkuat Dengan Undang-Undang Keantariksaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 Itu Diamanatkan Bukan Sekedar Instansi Litbang Tetapi Penyelenggara Keantariksaan Penyelenggara Keantariksaan Ini Mencakup Empat Hal Yang Harus Dikembangkan Terkait Dengan Saitsnya Sain Atmosir Dan Sain Antariksa Kemudian Terkait Pengindaan Jauh Terkait Dengan Teknologi Kedirgantaraan Ini roket Satelit Dan Pererbangan Dan ini Sangat Relevan Dengan Konteks Yang Dibicarakan Ini Dan Kemudian Yang Secara Secara Langsung Terlibat Dalam Dalam Kegiatan Militer Jadi Mengembangkan Teknologi Roket Mengembangkan Teknologi Pesawat Terbang Mengembangkan Teknologi Penerbangan Dan Satelit Kemudian Juga Terkait Dengan Pengembangan Teknologi Pengindaan Jauh Demikian Juga Sainsnya Itu Pada Dasarnya Untuk Tujuan Damai Tetapi Dari Konteks Kompetensi Tersebut Ini Yang Kemudian Dimanfaatkan Oleh Militer Kementerian Pertahanan Kemudian Didukung Dengan Kementerian Riset Dan Teknologi Itu Memanfaatkan Teknologi Teknologi Yang Dikembangkan Oleh Lapan Untuk Tujuan Pertahanan Seperti Itu Nah Katakan Terkait Dengan Teknologi Roket Ini Teknologi Yang Sangat Sensitif Sekali Kami Mengembangan Teknologi Roket Ini Untuk Pengembangan Nantinya Satu saat Nanti Roket Peluncur Satelit Nah Sekarang Digunakan Untuk Pengembangan Roket Sonda Untuk Penelitian Penelitian Atmosfer Kemudian Keantariksaan Tetapi Teknologi Ini Untuk Kalangan Pertahanan Itu Bisa Dimanfaatkan Tentu Tidak Tidak Begitu Saja Dimanfaatkan Ada Modifikasi Modifikasi Sesuai Dan Spesifikasi Pertahanan Katakan Roket Roket Yang Kelas 12120 Jadi Itu Sudah Mulai Dikembangkan Untuk Roket Pertahanan Ini Lapan Mengembangkan Prototipenya Kemudian Oleh Kementerian Pertahanan Bersama Industri-industri Pendukungnya Ada Pindah Di sana Ada PTDI Kemudian Ada Terkaitan PT Dahana Dan Beberapa Industri Lain Itu Mengembangkan Roket Kelas 1220 Itu Untuk Pertahanan Jadi Terkait Dengan Teknologi Roketnya Itu Sudah Katakan Proven Dikuasai Propelannya Juga Demikian Nah Ini Tinggal Dikembangkan Lebih Lanjut Kemudian Kami Juga Membantu Ikut Pengembangan Roket Yang Lebih Besar Lagi Yang Sebenarnya Diarahkan Mengarah Pada Roket Roket Sonda Dan Roket Nantinya Suatu Saat Dikembangkan Menjadi Roket Besar Untuk Perluncur Satelit Tetapi Itu Kemudian Bisa Dikembangkan Juga Untuk Roket Pertahanan Yang Kelas 320 Kemudian 420 Dan Kelas 550 Ini Untuk Roket Pertahanan Yang Jangkuannya Tiga Dijit Katakan Sampai Dengan 300 Kilometer Membawa Semacam Misail Itu Tentu Untuk Tujuan Pertahanan Itu Dengan Muatan Muatan Seperti Itu Kemampuan Seperti Itu Dengan Kerjasama Lapan Dengan Industri Demikian Juga Dengan Badan Ditbang Di Kementerian Pertahanan Itu Bisa Sekarang Sudah Bisa Menguasa Itu Selain Itu Juga Kami Juga Mengembangkan Teknologi Penerbangan Ini Juga Sudah Mulai Dimanfaatkan Mulai Kelas Kelas Yang Katakan Sekarang Yang UAV Unmanned Vehicle Unmanned Aerial Vehicle Jadi Pesawat Terbang Jadi Ini Pesawat Terbang Kecil Tapi Itu Tanpa Awak Dan Itu Bisa Dikendalikan Dan Kami Sudah Mengembangkan Sampai Kelas Yang Sekarang Itu Kelas Yang Disebut Sebagai LSU 02 8 Surveillance UAV Itu Daya Jangkau Sampai Dengan 200 Kilometer Jadi Tanpa Dikontrol Dan Sudah Dicoba Mulai Dari Pamungpek Garut Selatan Sampai Dengan Pangandaran Bolak Balik Itu Sekedar Dilepaskan Kemudian Otonomus Dia Balik lagi Jadi Ini Tentu Untuk Tujuan Pertahanan Ini bisa Dipakai Untuk Pemantauan Untuk Surveillance Untuk Dari-Dari Perbatasan Yang Perlu Pemantauan Yang Mungkin Berbahaya Dengan Dengan Menggunakan Wafe Ini Menjadi Sangat Murah Kemudian Kami Juga Sedang Mengembangkan Satelit Memang Sekarang Masih Kelas Kecil Satelit Mikro Yang Sudah Ada Di Orbit Itu Kelas Sekitar 57 Kilogram Nah Sekarang Sudah Ada Satelit 8A2 Yang Sudah Siap Diluncurkan Kemudian Satelit 8A3 Sedang Pembuatan Integrasi Nah Ini Digunakan Untuk Pemantauan Penginderaan Jauh Yang Juga Untuk Yang 8A2 Ini Untuk Pemantauan Kapal-kapal Di Laut Artinya Ketika Satelit Ini Dimanfaatkan Untuk Tujuan Pertahanan Kita Tinggal Sesuaikan Saja Dari Segi Muatannya Itu Dari Segi Teknologinya Dan Kami Juga Mengembangkan Kemampuan Untuk Penginderaan Jauh Dengan Resolusi Tinggi Ini Diupayakan Untuk Terus Ditingkatkan Mas Nino Yang Baik Yang Disampaikan Oleh Jendal Budiman Maupun Pak Thomas Itu Tidak Menjadi Apa Namanya Memiliki Eye Catching Tidak Pernah Jadi Berita Sehingga Kita Yang Jadi Berita Itu Urusannya Apa Namanya Yang Saya Bercandaan Itu Helikopter Yang Dinaiki Para Pemimpin Politik Wah Naiknya Helikopter Padahal Kita Bisa Bikin Roket Iya Kan Jadi Itu Loh Jadi Mengapa Saya Adakan Ini Ini Apa Forum Ini Apa Episode Ini Supaya Jangan Tadi Anda Kita Mengendalikan Menerbangkan Yang Berapa Apa Milyar Harganya Tapi Gajinya Cuman Misalnya 2 juta Sekarang Kurang Lebih Lagi 3 juta Moga Moga Ini Tidak Menjadi Kendala Lagi Komentar Anda Ya Ya Itu Pak Jadi Kalau Pak Sugeng Itu Yang Dirujuk Itu PPP Itu Satu Kemampuan Relatif Untuk Disini Daya Beli Yang Sesuai Sini Nah Ini Masih Senjang Dengan Yang Absolut Itu Yang Disana Itu Ya Satu Milyar Dolar Satu Milyar Dolar Kita Kita Itu Uang Se Ini Itu Bisa Untuk Beli Apa Satu Hal Yang Patut Kita Garisbawai Dari Penjelasan Jendera Budiman Dan Prof Thomas Jamaluddin Itu Adalah Bahwa Di Satu Sisi Ada Spirit Yang Bagus Dari Undang Undang 16 Tahun 12 Itu Mengenai Undang Industri Pertahanan Itu Yang Spiritnya Itu Mengadakan Membeli Apa yang Sudah Kita Beli Nah Cuman Ya Ini Memang Kebutuhannya Itu Kan Yang Yang Bisa Kita Beli Itu Nanti Misalnya Empat Kapal Selam Satu Harus Dibuat Sini Kfx Dan IFx Itu Juga Sebagian Nanti Juga Harus Bisa Dibuat Sini Cuman Untuk Itu Tadi Peranan IPTEC Itu Begitu Beran Begitu Berada Itu Pak Thomas Ketika Pak Sudah Mengajakan Anggaranya Defisit Memang Itu Juga Riset Itu Jadi Pak Thomas Itu 0,08 GDP Dalam Angkanya Berapa 1, Sekian Triliun Dibagi Untuk Kira-kira 10 Lembaga Penelitian Non-Kementerian Kalau Dibandingkan Itu 1,7 1,7 Triliun Anggaran Anda Kalau Anggaran 8 Untuk Tahun Ini Sekitar 800 Milyar Kecil Kecil Lebih Kecil Dari Pesawat Terbang Kepresidenan Kita Padahal Kalau Anda Maju Kita Bisa Bikin Pesawat Sendiri PT D Bisa Bikin Sendiri Pak Agenda Budiman Bisa Bikin Kapal Islam Sendiri Ini Yang Saya Maksud Jadi Wacana Pemimpin Kita Ada Prioritas Jadi 800 Milyar Itu Terlalu Kecil Buat Buat Litbang Belum Pak Jendal Budiman Menyampaikan Pada Saya Apa Itu Cyber Masalah IT Itu Membutuhkan Satu Pembangunan Infrastruktur Untuk Cyber Warfare Itu Lalu Selain Infrastrukturnya Juga Cyber Warrior Itu Kesatria Warrior Jadi Tapi Saya Cukup Besar Hati Bahwa Kemenhan Itu Juga Saya Yakin Juga Di Mabest TNI Itu Masalah Ini Baru Minggu Lalu Pak Di Surabaya Itu Ada 300 Orang Ahli Ahli Teknologi Informasi Itu Yang Berlomba Diadu Untuk Pinter-pinteran Yang Satu Menghack Yang Satu Membentengi Yang Satu Meretas Yang Satu Membentengi Jadi Ya Disini Sudah Mulai Diperkenalkan Itu Lalu Juga Pemahaman Perang Informasi Perang Robotik Jadi Kita Juga Tadi Mendengar Kabar Yang Mengembirakan Bahwa LSU 8 Surveillance UFV Jadi Memang Kedepan Itu Begitu Karena Memang Lebih efisien Dan Sumber daya Itu Mahal Tadi Sebelum Diskusi Cerita Bahwa Kalau Membuat Roket Tiba-tiba Ada Eksiden 20 Tenaga Ahlinya Ini Seperti Proyek Vanguard NASA Tahun 68 Jadi Roketnya Ketika Dicoba Meledak Jadi Tapi Itu Spirit Yang Tidak Boleh Kita Berhenti Untuk Kita Hadapi Jadi Hanya Memang Itu Sudah Bergeser Tadi Itu Antara Takutnya Kita Itu Sibuk Berbicara Menaik Pesawat Tempur Lalu Bicara Mengenai Tank Tapi Perangnya Itu Orientasinya Tidak Perlu Mengalahkan Secara Politik Jadi Geopolitik Itu Sudahlah Kita Tarik Ke Geoekonomi Sejauh Saya Bisa Merebut Pasar Anda Sejauh Ini Saya Tidak Perlu Menguasai Wilayah Anda Begitu Itulah Yang Ini Di Satu Sisi Kita Mencoba Mengejar Minimum Essential Force Tapi Dinamika Keamanan Dinamika Strategi Sudah Bergeser Ke Alah Ranah Baru Ke Ancaman Baru Jenis Peperangan Baru Yang Kedepan Itu Juga Layak Juga Untuk Menjadi Bahan Pemikiran Pemimpin Baru Jadi Pak Thomas Ini Kan Saya Tidak 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 Saya Yang Berkecimpung Di Dunia Pers Semacam Ini Kan Hampir Puluhan Tahun Saya Jadi Wantawan Baru Sekarang Saya Surprise Anda Dikasih Cuma 800 Milyar Kalau Melihat Apa yang Disampaikan oleh Jendal Putiman Tadi Itu Kan Kita Ini Adalah Sebuah Cita-cita Begitu Jadi Bukan Kita Ini Hanya Birokrat Bangsa Ini Adalah Sebuah Cita-cita Nah Kalau Menteri Riset Dan Teknologi Tidak Pernah Ngomong Sekarang Baru Ketahuan 800 Milyar Anggaran Anda Padahal Anda Sudah Membuat Sebitu Banyak Termasuk Drone Yang Apa Namanya Kemarin Dipakai Amerika Untuk Menangkap Pemimpin Usama Bila Dan Itu Coba Dari Mana Pem Bolak Balik Dari Pesahabat Drone Anda Dari Pemimpin Pangandaran Saya ingin Pendapat Anda Kalau Anda Diberi Yang Lebih Besar Disamping Para Swasta Ini Yang Robot Perlombaan Yang Ada Di Surabaya Itu Ini Semua Negara Punya Segitu 1.800 Triliun Yang Anggaran Mereka Itu Yang Bisa Dikunakan Untuk Mentrager Ini Dahulu Atau Ide Ide Dia Ditambahin Atau Swasta Yang Bikin Robot Robot Atau Itu Tidak Saya Tidak Pernah Adap Pidato Selama 10 Tahun Ini Yang Fokus Terhadap Presiden Tentu Ini Episode Saya Manfaatkan Untuk Itu Jadi Eh Presiden Nanti 2014 Kalau Kebetulan Dengar Ya Ini Tugas Anda Jadi Bukan Hanya Menang Pilpres Saja Anda Lanjutkan Pak Sekarang kan Sebutan Daya Saing Daya Saing Bangsa Itu Itu Bertumpu Pada Teknologi Sebenarnya Adanya Komite Inovasi Itu Mengarahnya Kesana Tapi Dukungan Politis Untuk Penyiapan Anggaranya Ini yang Tampaknya Harus Didorong Ya Memang Disadari Bahwa Kadang-kadang Kita Terlalu Low Profile Terkait Hasil Penelitian Sangat Low Profile Sehingga Masyarakat Kadang-kadang Tidak Tahu Bahwa Kita Mampu Tadi General Budiman Sudah Cerita Banyak Orang-orang Pinter Yang Kalau Itu Dimanfaatkan Kemudian Diberi Dana Kemudian Diberikan Tantangan Itu Akan Bisa Menghasilkan Hasil-hasil Yang Cukup Signifikan Nah Ini Ya Lagi-lagi Tadi Disput oleh Panino Pada Awal Bahwa Kekuatan Politik Kemauan Politik Untuk Menuju Pada Kemandirian Memperkuat Daya Saing Itu Memang Harus Ada Nah IPTEC Ini Menjadi Salah Satu Yang Semestinya Harus Didorong Kalau Sekarang Dengan Dana Anggaran Yang Kecil Memang Cenderungnya Hanya Untuk Operasional Dan Untuk Hasil-hasil Yang Kecil-kecil Ya Kalau Itu Diberikan Dana Yang Besar Tentu Inovasi Inovasi Itu Akan Muncul Nah Ini Yang Sebenarnya Kita Perlu Keberanian Disini Satu Sisi Langkah-langkah Kita Katakan Mengambil Teknologi Dari Luar Yang Memang Harganya Mahal Tapi Kalau Kemudian Tadi Antara KFX EFX Itu Didorong Supaya Kita Mampu Membuat Juga Disini Demikian Juga Untuk Teknologi Teknologi Yang Lain Termasuk Juga Di Lingkup 8 Kami Juga Mengembangkan Satelit Juga Konteksnya Seperti Itu Kita Belajar Di Luar Memberi Biaya Untuk Tenaga Ahli Di Luar Untuk Mengajarkan Itu Kemudian Dengan Kemampuan Itu Kami Mengembangkan Sendiri Ketika Ada Tawaran Dari Luar Pun Sama Kami Meminta Supaya Kerjasama Tersebut Sekaligus Juga Membangun Infrastrukturnya Di Dalam Negeri Supaya Kami Bisa Membangun Sendiri Jadi Ketergantungan Pada Awal Itu Untuk Proses Belajar Tapi Kemudian Kami Bisa Mengembangkan Sendiri Mitra Luar Negeri Itu Kita Jadikan Untuk Transfer Teknologi Kemudian Membuat Kita Lebih Mandiri Kemampuan Kemampuan Untuk Mengembangkan Teknologi Itu Kita Mempunyai Cerita Yang Tadi Disebutkan Itu Baru Dilingkup Lidbangnya Kementerian Pertahanan Lidbangnya Dilingkupan Angkatan Darat Demikian Juga Kengkatan Udara Angkatan Laut Itu Demikian Juga Di Lembaga Lidbang Yang Lain Itu Kemampuan Sudah Kalau Itu Bisa Diintegrasikan Ini Yang Kekuatan Itu Akan Akan Muncul Nah Saat Ini Memang Terkait Dengan Roket Itu Ada Konsorsium Roket Pertahanan Nah Ini Juga Kalau Ini Di Perkuat Kemudian Dukungan Pemerintah Juga Lebih Baik Jadi Boleh Mungkin Kita Masih Membeli Sebagian Dari Alutsista Tersebut Khusususnya Terkait Dengan Roket Tapi Kemudian Sebagian Dana Itu Semestinya Jangan Seluruhnya Dibelikan Diluar Tapi Gunakan Untuk Membiayai Disini Saya kira Hasil-hasilnya Juga akan Luar biasa Masih ada Sisa 3 menit Ya Pak Nanti Saya bagi Dengan Jendal Budiman Masing-masing Satu Setengah Menit Rasanya Dolim Kita Ada Kok Tidak Ada Kemauan Politik Gitu Jadi Saya Bilang Agak Dolim Kenapa Mumpung Ini Tahun Politik Kenapa Seperti Itu Kenapa Hanya Pas 800 Jadi Dia Ikut Hidup Disitu Bayar Gaji Padahal Otaknya Mimpinya Besar Sekali Komentar Anda Terakhir Terakhir Jadi Kita Itu Memang Sedang Mencanangkan Suatu Upaya Untuk Kemandirian Kedaulatan Yang Sering Kita Dengarkan Energi Pangan Itu Tidak Bisa Terwujud Kemandirian Itu Kalau Tidak Ada Kemandirian Iptek Juga Nah Saya Juga Anggota Komite Inovasi Bersama Bapak Presiden Tapi Memang Ini Juga Anggarannya Tidak Ada Jadi Jarang Bersidang Juga Lalu Tapi Kita Tetap Semangat Untuk Mendorong Supaya Kemandirian Ini Bisa Mewujud Karena Ada Kesenjangan Antara Apa Yang Pak Sugeng Sebut Semua Ada Di Google Tapi Ketika Itu Hanya Pengetahuan Umum Tapi Untuk Menjadi Teknologi Yang Fungsional Itu Masih Ada Gap Bumi Langit Jadi Kemandirian Pertama Tama Ya Justru Menurut Saya Kemandirian Iptek Dulu Baru Bisa Kita Terapkan Untuk Menopang Upaya Kemandirian Pangan Kemandirian Energi Saya Kira Itu Terima kasih Pak Sugeng Memang Dari Kemandirian Iptek Inilah Maka Kita Akan Bisa Membangun Industri Pertahanan Yang Kuat Kalau Kita Sudah Bisa Membangun Sendiri Sejelek Apapun Hasilnya Orang Lain Masih Akan Takut Daripada Kita Membeli Kemudian Dengan Kita Kemandirian Ini Maka Ekonomi Rentenya Juga Multi Flyer Efeknya Sangat Luar Biasa Bagi Rakyat Jadi Dengan Hari Kebangkitan Nasional Ini Kita Lanjutkan Minimum Essential Force TNI Ini Dengan Tetap Meningkatkan Kemandirian Kita Dan Meningkatkan Industri Pertahanan Kita Menjadi Lebih Hebat Lagi Saat Ini Kita Memasuki Era Informasi Teknologi Informasi Demikian Teknologi Antariksa Kita Tidak Bisa Lagi Mengabaikan Dua Jenis Teknologi Apalagi Kondisi Kita Adalah Negara Kepulauan Yang Itu Memerlukan Teknologi Antariksa Yang Bisa Melingkup Semua Itu Nah Salah Satu Untuk Mendukung Terkait Dengan Kemampuan Pertahanan Kemandirian Teknologi Antariksa Ini Harus Dibangun Memang Mahal Sekali Tetapi Itu Akan Membangun Kemandirian Dan Juga Membangun Daya Tahan Yang Lebih Kuat Jadi Memang Satu Jam Mbak Budiman Mbak Tomas Itu pendek Mbak Ino Jadi Saya Mestinya Masih Akan Terus Tapi Anyway Ini bukan Yang terakhir Jadi Dugaan Saya Tidak Salah Bahwa Ketika Kita Nanti Tanggal 20 Memperingati Kebangkitan Nasional Tentu Tidak Semacam Dulu Kan Bangkitan Nasional Itu Diberingati Hanya Dengan Angka-angka Pencapaian Tapi Kita Melihat Jauh Mau Jadi Negara Adidaya Tidak Tahun 20 Apa Namanya 25 Atau 2045 Mau Enggak Kalau Mau Maka Enggak Mahal Itu Tadi Antareksa Saya Kasih Tau Angka Bantuan 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 Pusat Yang Kepapua Itu Setiap Tahun Itu Kalau Tidak Salah 57 Triliun Besar Sekali Jadi Cuman Sayangnya Nih Saya Mau Mengadres Kepada Audien Tidak Tidak Kebangkitan Nasional Itu Semata-mata Kita Menunjukkan Bersama Bahwa Kita Ini Adalah Sebuah Cita-cita Bersama